Hai Halo Kak Mas of disini Poco X3 Pro Oh ya enggak apa-apa nyapainya cuma udah kebuka gitu aja sih untuk menghindari bulu-bulu atau matot ya jangan diotati untuk menghindari bootloop atau matot jangan asal install modul jangan asal hapus apa ya file di sistem gitu sih itu aja sih penyebab bootloop crashnya sistem gitu ya Oke tadi itu ke customer Mimin HP-nya Poco X3 Pro juga tadi habis root juga sih ini ini habis root tadi habis root ini Mimin baru root habis root apa ini Poco X3 Pro ya ini udah UBL ya dia nunggu UBL ya udah seminggu yang lalu baru bisa proses sekarang dan udah sukses Oh ya ya ini ini Poco ever GTA bukan-bukan Hai mana ya Oh ya ini tadi ini kan X3 Pro ya ini jangan dibanding di sini sudah Oh dia sudah udah diet Kenapa ya Mimin tuh banyak banget komplain atau yang ngecat Mimin Bang Poco X3 Pro saya gini 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 udah masuk ke service center nggak bisa diatasi gitu karena endingnya di ganti unit sebenarnya gimana sih maksud Mimin kenapa Poco X3 Pro jadi kayak gini ya maksudnya gaya ya gampang banyak kasusnya yang mati mengingat ini sudah satu tahun perilis ya udah umur untuk umur HP ini sudah hampir pemakaian dulu mungkin HPnya udah umur sehat hampir satu tahun ya jadi kalau penyebab matot itu penyebabnya ya karena panas karena parnas masih dipakai panas masih dipakai sleep calling ya sampai ketiduran panas masih di cash ya jelas matot kan gitu Hai jadi Mimin cuma mau memberikan tips bagaimana Poco X3 Pro ini agar awet kalau panas jangan dipaksa buat main jangan memaksakan grafik jangan memaksakan fps setiap game Genshin pubg sudah merekomendasikan grafik yang sesuai perangkat kakak jadi namanya juga HP gaming kan produsen aja menyediakan kipas sedangkan makanya tanpa kipas gitu intinya kalau pakai Android buat ngegame kalau panas lebih baik berhenti dulu atau didinginkan dulu daripada yang utama bisa baterai kesehatan baterai menurun dan yang kedua bisa ke mesin CPU nya sampai banyak banget yang komplain apa X3 Pro yang tiba-tiba ngelestart tiba-tiba bootloop tiba-tiba blank ada lima lebih komplain ke Mimin ya awalnya itu Mimin meragukan untuk apa isu yang gampang matot gampang gini 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 buktinya Mimin beli baru sampai beli dijual lagi beli lagi dijual ya aman oh ternyata itu pemakaiannya ini belum lama ya kalau makanya buat sosmed cuma iya enggak panas enggak berlebihan gitu kan mungkin HPnya awet ya kalau udah overheat kayak gini ya gimana oke jadi kalau ah kasus-kasus awal kadang nge-restart kadang langsung matot Oh ini konten ini buat edukasi Poco S3 Pro biar nggak matot biar awet gitu itu aja sih enggak semua enggak enggak harus Poco S3 Pro semua HP jadi kakak-kakak buat yang oprek memaksakan grafik ya enggak papa tapi kalau panas ya berhenti atau dikasih cooling waktu itu Mimin pernah beli HP dari customer Mimin orangnya solo-orang solo sih deket sini ya itu awal-awal Mimin pakai si aman ya saya nampak Mimin pakai nih ya namanya kan dia jual ke Mimin kan gitu masih Mimin pakai standby kan satu jari gitu kan buat UPL baru Mimin pakai buat standby kan Mimin kalau dapat HP langsung Mimin tes buat nanti suatu saat dijual lagi aman enggak dijual kan gitu terus ternyata Mimin pakai satu-satu hari dua hari itu tiba-tiba nge-freeze mau mancet nih yo mau nge-restart remennya nge-restart lagi padahal nggak overheat nggak panas tuh nge-freeze oh ternyata HPnya apa batangan batangan dalam kasus pokoknya itu enggak ori pokoknya oh ya mungkin itu HP servisan atau HP gimana kan sekali lagi untuk kakak-kakak semua pengguna HP gaming atau enggak gaming pakai HP ya pakai logika Mas Mimin ya kalau panas berhenti istirahat dulu atau didinginkan jangan sampai overheat kalau awal-awal masih ya enggak papa kalau tiap hari gitu ya lama-lama chipsetnya nangis kalau nge-game pengen saat panasnya stabil ya pakai grafik ya disesuaikan sama gamenya gitu Oke jadi udah sekian dari yang masuk